enak guys stabil kalau kecepatan tinggi up set down jambahan torsinya kerasa banget udah mendung lagi bro ini serba guna jadi kita buat halo guys kita ketemu lagi and welcome back to youtube channel IG Bigbike hari ini kita ada mau bikin satu konten baru kebetulan kita belum pernah bahas motornya ini adalah motor tipe harley davidson dan motor ini dipakai di film bad boys for life kita masuk satu unit harley softtail fatbox 2018 kalau kita lihat first impression ya motor ini yang bikin keren ya first look itu adalah lampu depannya guys ini menurut saya keren banget lampunya modanya bentuknya kotak terus ini udah full LED ini sih cool banget jadi ini kesannya itu modern anak muda futuristis kan gak 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 kelihatan kayak kesannya harley yang model klasik ini anak muda bro harley harley jaman now terus kita ngeliat lagi bahan depannya ini lebar banget nah itu yang keren ini bahannya lebar 150 guys jadi bentuknya motor ini kotak banget keliatan kokoh kayak berotot maskel banget ya guys ya terus kita lihat shock depannya itu upside down jadi gak ciri khasnya harley ya harley itu upside down ini adalah ciri khas motor motor jepang motor eropa naked sport upside down terus dia double cakram terus bentuk ceknya ini dua bagian guys dua bagian keren banget sih mesinnya M8 milwok 8 114 cubic in atau 1868 cc M8 itu selalu busi 4 busi 4 that's mean pembakarannya lebih sempurna mesinnya lebih dingin ketaran mesinnya lebih halus dan tenaganya lebih responsif lampu belakangnya juga udah stop lampnya udah full LED warnanya hitam doff black denim tanknya ini kapasitas hampir 14 liter 13, something tenaganya udah diganti by 5 sign dia sudah open breather kit 114 cubic in ada aksesoris penahanan panas paha ini tipe mesinnya M8 dia walk it handgunnya udah diganti ada aksesoris engine guard ada klakson jadi kita nanti mau nyoba test ride motor fat bob ini dan sebetulnya fat bob ini adalah satu keluarga soft tail dimana kita udah pernah test ride heritage soft tail ffdr yang bentuknya satu 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 jok aja ya satu penumpang fat boy dan ini adalah fat bob itu semua mesinnya sama M8 114 cubic in dalam satu keluarga soft tail jadi kita bahas dulu tentang spesifikasi motor ini dia itu 114 cubic in atau 1868 cc DOHC mesinnya hardless lalu V-twin 4 stroke 4 valoh per silinder terus dia bisa memuntahkan power 94 hp at 5000 rpm di rpm 5000 diudah keluar max powernya ya guys torusinya 155 nm gambut banget torusinya pasti motor ini akselerasinya garam dan dia bisa mencapai 155 nm itu di rpm 3000 guys jadi di rpm rendah dia udah mencapai peak power jadi buat jalan kita buat jalan perkotaan harian ini motor tenaganya ngisi banget kompresinya 10,5 banding 1 jadi kamu gak perlu pertamat turbo ya saya kira cukup baik bensin pertama kompresinya gak terlalu tinggi terus diameter piston x langkah jarak langkah 102 mm x 114,3 mm pistonnya gambut banget guys diameternya 10,2 cm hahaha ya maklum sisinya gede terus pendinginnya harley itu gak punya radiator jadi pendinginnya dia by pendingin udara sama dia ada oil cooler guys jadi ini di bawah ini yang gede ini ini ada oil cooler itu bukan radiator ya terus sistem bahan bakarnya injeksi tepatnya electronic sequential port full injection koplingnya kopling basah wet clutch sistem percepatannya 6 percepatan koplingnya masih kabel ya terus sistem penggeraknya seperti biasa harley itu menggunakan thunder ini guys terus kita menuju ke shape depan shape depannya upside down ini by Showa invited istilahnya Showa upside down invited fork terus kita lihat ke rear suspensinya dia monoshock guys nah ini monoshock disini ada tuas untuk putar adjustable preload jadi preloadnya bisa ada style nah ini ada style nya ini dia ada style nya terus kita ke lihat sistem pengeremanya dia ABS double cakram jadi kalau fat boy sama heritage soft tail dia cuma single cakram guys kalau yang apa namanya fat bob ini double cakram terus 4 piston kiri kanan ABS jadi pasti yang single cakram sama yang double cakram pengeremanya jauh lebih mumpuni yang double cakram terus velg nya bentuk ini full aluminium guys jadi motor ini ringan banget jadi otomatis kalau yang double cakram pengeremanya jauh lebih mumpuni daripada yang single cakram seperti fat boy dan heritage soft tail shock depannya terus kita lihat ke baran depannya baran depannya ini baran gambar guys lebar 150 80 ring 16 velg nya aluminium palang 10 kita lihat ke baran belakang baran belakangnya juga lebar sama kayak moggi sport 600cc 180 70 ring nya sama-sama 16 ini juga palang 10 terus kita beralih ke untuk seat height nya seat height nya 710mm 71 cm jadi untuk orang dengan tinggi 170mm 170 cm sorry 170 cm saya pikir bisa pakai motor ini ini gak terlalu tinggi kok terus wheelbase carak sumber rodanya 1615mm sementara panjang motor total dari depan sampai belakang 2340mm atau 2,34 meter terus berat nya termasuk ringan guys jadi motor ini karena dia velg nya dari aluminium sasis nya juga aluminium lighter dan stiffer dry weight nya 296 kg kalau ditambah dengan motor ABS dan cairan-cairan oli ini jadi nambah 10 kg jadi 306 kg terus kapasitas tank nya 13,6 liter semua fitur nya lampu nya yang depan belakang udah full LED tapi kalau yang sand ini masih pakai 2 lamp oke kita sekarang menuju ke sektor tombol-tombol dan silu meter oke kalau yang motor model baru ini guys ini dia model nya kuncinya udah kamu nyalain udah keyless jadi kamu udah gak pakai nyalain muter anak kunci pokoknya bawa key pop ini ini harus deketin sama motor kalau ini gak deket sama motor motor gak bisa nyala terus ini buat kunci stang aja jadi nyalain nya kamu cuma tekan tombol ini 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 engine on off ini ini untuk lampu hazard ini untuk starter disini untuk lampu jauh ini lampu dim lampu lampu sen lampu sen kiri ini lampu klakson nah disini untuk pindah-pindah menu di speedometer ini ada odometer guys ada trip A trip B sisa bahan bakar ada jam ada RPM balik lagi disini ada fuel digital fuel meter ya guys ya jadi apa petunjuk bahan bakar nol ini petunjuk kecepatan disini ada lampu ABS klak klip ini normal kalau jalan lima meter ini mati ada lampu netral lampu cek cek engine untuk dia normal semua terus ini lampu oil pressure dan yang di bagian ini ada tachometer jadi dia dalam satu bagian ini udah banyak multi information display ini keren banget sih jadi bener-bener motor ini bentuknya modern look anak muda futuristis terus kita lihat bentuk desain stangnya ini model stang drag bar oke ini tanki bensin seperti biasa hand gripnya udah diganti guys nah kita sekarang mau coba nyalain musiknya dulu jadi bentuknya muscle banget ya guys pekar banget motor ini jadi kamu yang suka yang suka harinya yang muscle pekar gak suka yang model-model pairing saya kira tach bob ini juga pilihan yang bagus lampunya yang belakang setelah lampnya udah LED ini lampu saya juga udah LED sekarang kita mau coba nyalain bagaimana suara kenal pot fan sign di mesin M8 oke tinggal tekan ini aja guys terima kasih 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 darah di harinya karakter suaranya ngebass powerful tapi bassnya bukan cempreng CC nya gede 1868cc jadi dia lebih kayak bassnya deep bulat gitu oke kita sebentar lagi mau nyoba performance testride di jalanan yang barusan nonton kamu stay tune yang belum subscribe kamu harus subscribe kamu juga bisa follow instagram at iwankanimoge jadi kamu akan selalu terupdate dengan informasi motor-motor baru test ride jadi kamu juga bisa mendapat panduan gratis untuk memilih moge atau mau membeli moge oke stay tune, kita mau test ride selamat menikmati halo guys hari ini tanggal 2 Desember 2020 gak terasa ya udah mau 2021 kita mau ngetes 2018 soft tail fast bob 114 seat height nya 710 mm pas guys kaki saya pas nampak banget stang nya model drag bar lumayan enak juga mobil motor ini torsinya gambut 155 mm kita panasin dulu kilometernya 4722 mbs kiles seperti motor yang dipakai di bad boys for life bad boys for life yang dipakai sama wheel smith guys waktu itu dia pake sspan ya yang martin loranya yang di disebelah naik sspan sambil panasnya dulu guys speedometer nya 2 bagian atas takometer yang bawah ada fuel meter odometer kecepatan lampu abs kenapa nya udah diganti fan shine yuk kita jalan posisi posisi kakinya sedikit maju ke depan forward control tapi masih kaki saya masih pas enak motonya ringan guys gak berat carly yang baru-baru M8 itu ringan-ringan semua motornya motor ini yang first impression yang paling keren itu menurut saya lampu depannya ini guys kotak bentuknya keliatan maskel banget futuristis anak muda habis hujan guys beberapa hari ini Surabaya hujan terus jadi saya agak jarang bikin nge-vlog soalnya hujan terus sebenarnya kontennya banyak yang mau di vlog ada di Aval yang baru masuk red carbon itu belum di vlog saya saya juga mau nge-vlog nightster sebenarnya tapi hujan terus shock nyampu guys terus kelebihannya fat bob ini dia udah upside down double cakram jadi kalau double cakram otomatis pengeremannya jauh lebih pakem ya karena doable disc terus upside down itu juga lebih stabil di kecepatan tinggi jadi kalau dibanding sama telescopic dia mesinnya sama dengan fat boy yang kita pernah test ride fat boy 2018 heritage of tail efek DR sama semua ini mesinnya satu keluarga soft tail terus ban depannya ini lebar 150 ban belakangnya 180 ring 16 saya baru pertama kali ini ngetes fat bob dia torsinya 155 nm itu di RPM 3000 ini udah udah pik torsi guys jadi di putaran rendah dia udah udah keluar tenaganya akselerasi pik torsinya powernya gak terlalu gede 94 di RPM 5000 6 percepatan guys pengremahnya pakem pede sih pengremahnya ini cuacanya habis panas ini mau hujan lagi bulan Desember musim hujan buat boncengan juga enak ini guys buat harian motornya enteng kok gak berat mesin-mesin M8 itu yang 4 busi itu getarannya udah halus banget guys udah beda sama yang Harley Harley tipe lama karena 4 busi dia pembakarannya lebih sempurna 1 silinder dilayanin 2 busi jadi mesinnya juga lebih adem selesai selamat menikmati teman-torsinya kerasa banget asik sih motor ini guys, tidak panas nah itu lampu depannya kelihatan sorotannya terang banget LED semua guys ya sudah mendung lagi bro enak guys, stabil kalau kecepatan tinggi pengeremannya juga pakem kayak bawa motor-motor naked lah oh posisi duduk saya juga lumayan tega yang enak ini joknya ini jadi kayak pantat ini bener-bener kunci karena jok belakangnya lebih tinggi guys jadi kayak pantatnya bener-bener kunci stangnya model drag bar thank you, bensinya ini gak terlalu gede guys ini sekitar hampir 14 liter 13, something posisi kaki saya juga pas dia gak terlalu maju ke depan kayak breakout ya ini pas kaki saya kalau breakout bener-bener maju ke depan saya pikir kalau kamu pemula bisa lah bawa motor ini kok gak terlalu motornya mudah banget dikendarai kok beratnya hampir sama kayak 48 guys tapi powernya cc-nya lebih gede 1868 cc dan shocknya lebih empuk dari 48 harley softtail itu harley kelas middle guys kelas tengah jadi ibarat mobil mercy ini yang tipe E-class gitu loh kalau yang sponsor itu C-class softtail ini serba guna jadi kita buat touring riding jauh dia nyaman shocknya gak keras buat jarak pendek buat harian juga nyaman-nyaman juga kalau sportster shocknya keras jadi buat touring jauh dia gak enak guys kalau saya bilang sportster itu harley nongkrong lah buat nge-fit harley dalam kota buat gaya guys tapi kalau yang softtail ini multifungsi mau buat gaya bisa mau buat touring jauh juga enak-enak aja kalau yang harley gede touring ya pasti itu memang peruntukannya buat touring ya buat kalau buat kota-kota gak gak apa ya namanya istilahnya gak praktis kamu mundurin berat harus minta bantuan orang kalau ini mundurin sendiri bisa kalau softtail waduh langsung belok kanan aja bro meskipun CC nya gede guys tapi kompresinya gak terlalu tinggi 10,5 bandeng 1 jadi gak perlu pake turbo pake pertanak aja bisa motor ini getaran mesinnya udah jauh berkurang guys kalau dibandingkan sama yang mesin-mesin generasi sebelum M8 kayak yang rasmore itu agak getar tapi kalau yang ini bener-bener lumayan halus getarannya kalau kamu mau boncengan sama pasangan bisa saran saya sebaiknya dipelikan backrest jadi pasangan kamu juga lebih nyaman ya gak gampang capek ada indikator bensinya fuel meter kelihatan anak mudah banget sih Harley ini guys berapa banyaknya sih kalau dibandingkan sama si Fatboy lebih lincah ini guys soalnya Fatboy banyak yang belakang gede 240 ini lebih lincah oke kita petar balik ke sini aja terus balik guys udah kurang lebih riding experience nya udah udah dapet udah paham kalau soft tail effect dr stacknya itu agak maju ke depan guys racing bener jadi posisinya kayak sport ya nunduk kalau ini lebih enak terus yang kedua efek dr itu minusnya gak bisa dibuat bonceng kalau ini bisa bentuk shocknya sama dengan efek dr upside down double chakram double chakram juga kalau heritage soft tail yang kemarin kita coba itu shocknya juga bener-bener empuk banget cuman dia teleskopik terus single chakram pengeremannya jauh lebih pak ke mini itu lebih kalau heritage itu lebih kesannya lebih klasik guys kalau ini lebih modern ya anak muda jadi semoga review saya bisa menambah referensi kalian semua panduan untuk beli harley guys mesinnya gak panas gak panas meskipun dia gak ada radiator tapi gak panas yang barusan nonton jangan lupa di subscribe kamu bisa follow juga instagram metiwan ganimoge kamu dapat nambah wawasan gratis dunia moge baik dari spesifikasi test ride gak nyesel lah pokoknya kalau kamu subscribe banyak ilmu-ilmu baru yang kamu bisa dapat gratis dan kalau sudah subscribe jangan lupa dinyalain loncengnya bro kita balik guys pokoknya jaga kesehatan aja bro coronanya masih belum selesai oke ya semoga vaksinnya segera beredar di Indonesia biar penyakitnya bisa segera hilang gitu ya guys pokoknya dolar terbaik buat kalian semoga sehat dan susah selalu dimudahkan dan dilancarkan dan bisa segera beli mugi di IG Big Bike amin motor enak ini bro fatbox buat harian buat touring enak bentuknya juga keren oke kita cabut dulu balik dulu sampai ketemu di video berikutnya salam sehat dan sukses bye bye selamat menikmati